Ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maksudnya bagi kamu nih, Orang laki-laki yang statusnya jadi suami, Bagi kamu maksudnya suami, Mendapatkan separuh peninggalan istri kamu, Kalau seandainya mereka istri-istri kamu itu tidak mempunyai anak, Minkum dari kamu, Aumin wairikum atau dari selain kamu, Jadi kita masih buat masalah warisan, Jadi Allah bilang, Kalau seandainya ada seorang istri meninggal, Istri meninggal, Kemudian gak punya anak, Istri itu gak punya anak, Punya suami, Maka suaminya mendapatkan separuh, Dari harta peninggalan istrinya, Kebetulan istrinya ninggalin uang 1M, Ya gak punya anak nih istri, Ya suami dapat tuh, Nanti bagian berapa, Nis umatarok, Separuh, Dari peninggalan istrinya, Berarti 500 juta itu didapet, Jadi suami dapatnya setengah, Kenapa suami dapat setengah, Karena gak punya anak, Baik anak dari kamu suami, Ataupun dari yang lainnya, Kalau memang itu istri pernah menikah, Atau sama suami yang lain, Atau sama orang laki-laki lain, Ya jadi kalau ini istri, Tidak punya anak, Baik anak dari kamu, Ataupun dari yang lainnya, Kalau seandainya itu udah menikah lebih dulu, Nah itu suami dapatnya separuh, Nah ini yang dikatakan, Walakum nispu mataroka az-zuwajukum, Illam yakul lahuna waladun, Fa inkana lahuna waladun, Kalau seandainya, Mereka itu istri, Punya anak, Palakum urubu'uh, Mim matarokna, Maka kamu sebagai suami, Mendapatkan seperempat, Dari peninggalan mereka, Tapi kalau, Punya anak, Suami dapatnya seperempat, Jadi begitu ya Bapak, Sudara, Suami, Kalau, Kage punya anak, Dari istri yang meninggal, Berarti suami dapatnya setengah, Kalau dia punya anak, Baik anak laki, Maupun anak perempuan, Berarti suami dapatnya, Seperempat, Itu yang dimaksud arubu', Seperempat dari peninggalan istrinya, Kalau satu M, Berarti seperempatnya berapa? Dua juta, Dua ratus lima puluh juta, Ya jadi dua ratus lima puluh juta, Itu nanti diberikan buat suaminya, Mimba'adi wasiyati yusi nabiha audain, Tapi dengan syarat, Setelah dipenuhi wasiyat-wasiyat, Yang mereka wasiatkan dengannya, Ataupun sudah bayar hutang-hutangnya, Jadi syaratnya, Dua, Sebelum dua ini, Dilaksanakan, Belum boleh dibagi dulu, Paroidnya, Pertama penuhi dulu wasiatnya, Ini istri ketika meninggal dunia, Ya dia punya wasiat gak? Oh ternyata ada wasiatnya, Penuhi dulu wasiat-wasiat istri tersebut, Atau, Ini istri punya utang gak? Oh ternyata punya utang, Bayar dulu utang-utangnya, Nah kalau dibayarin utangnya, Wasiatnya udah dipenuhi, Udah dijalankan, Nah baru sisanya, Dibagikan, Untuk ahli waris, Jadi ahli waris, Belum boleh menerima bagian, Daripada almarhumah yang meninggal tadi, Sebelum itu, Ya wasiat-wasiatnya dipenuhi, Dan dilaksanakan, Yang kedua, Kalau utang-utang daripada almarhumah, Juga udah dibayar, Dilunasin, Oh ternyata almarhumah gak ada wasiatnya, Oh ternyata almarhumah gak punya utangnya, Yaudah, Berarti itu, Harta warisannya dibagi-bagi, Buat suami, Kalau ada anaknya, Buat anaknya, Dan disamakan, Ulhiko artinya disamakan, Dan disamakan dengan anak, Pada yang demikian itu, Anak daripada anak, Berarti apa ya, Cucu, Ya, Jadi, Anak, Disamakan juga dengan cucu, Oh gak punya anak, Punya cucu, Sama juga, Berarti, Nanti, Ya suami, Kagak dapat setengah, Anak gak ada, Tapi ada cucunya, Nah berarti itu, Sama aja, Dapatnya gak dapat setengah suami, Dapatnya berapa? Seperempat, Nah ini yang dimaksud, Disamakan dengan anak, Yaitu cucu, Bil-ijma'i, Artinya dengan, Ijma' sepakat ulama, Seperti itu, Walahunna, Dan bagi mereka, Aizawjati, Bagi istri-istri, Tak ada na'aula, Istri itu berbilang, Ada istrinya, Mungkin dua, Tiga, Empat, Atau tidak, Cuma satu, Berapa bagian istri, Baik istrinya, Satu, Dua, Tiga, Maupun empat, Ar-rubu'uh, Seperempat, Mimma taraktum, Dari apa yang kamu tinggalkan, Ya, Il-lam yakul lakum walad, Kalau seandainya, Kamu tidak punya anak, Sekarang sebaliknya, Yang meninggal, Suami, Ya, Kalau tadi kan yang meninggal, Siapa? Istri, Nah kalau yang meninggal, Istri berarti, Suami dapat, Jatah warisannya berapa? Setengah, Kalau kaga punya anak, Seperempat, Kalau punya, Anak, Nah sekarang yang meninggal, Suami, Kalau yang meninggal, Suami berarti, Istri yang dapat warisan, Nah, Bagaimana istri dapatnya, Seberapa? Seperempat, Seperempat, Kalau, Memang, Ya, Kaga punya anak, Ya, Kalau seandainya, Kaga punya anak, Ini di keluarga, Gak punya anak, Suaminya meninggal, Istri dapat, Seperempat, Kalau, Ada harta, Suami, Satu M, Kemudian, Ya, Istri dapat berapa? Ya, Seperempatnya, 250 juta, Itu, Sisanya itu, 750 juta, Buat siapa? Ya, Buat yang lain, Ya, Mungkin buat saudara-saudaranya nanti, Anak, Nggak punya, Kalau punya anak, Ya, Itu nanti diberikan buat anaknya, Ini anak nggak punya, Ya, Suami meninggal, Ya, Setelah meninggal, Punya harta, Satu M, Nah, Jatah siapa? Jatah buat istrinya, Ya, Seperempat, Yaitu, 250 juta, Sisanya, 750 juta, Buat siapa? Ya, Buat saudara-saudara dari, Itu suami, Begitu ya, Bapak saudara, Nah, Ini yang dimaksud, Walahunna Arrubu'ah, Jadi mereka, Ya, Buat istri-istrinya, Kalau istrinya satu, Ya, Seperempat, Istrinya dua, Sama juga, Seperempat, Seperempat itu bagi dua, 250 berarti bagi dua, Ya, Kalau istrinya tiga, Ya, Sama, Seperempat, Ya, Bagi tiga, Emang, Giatannya seperempat doang udah, Gak boleh lebih, Bukan berarti kalau istrinya ada, Empat, Seperempat, 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 Gak begitu, Ya, Abis, Nah, Begitu, Kalau istrinya ada empat, Tetap seperempat, Dibagi empat, 250 juta, Bagi empat, Ya, Begitu, Sisanya udah, Bukan milik istri, Yang lain, Begitu ya, Bapak saudara, Ya, Istrinya ada satu, Ada dua, Ada tiga, Ada empat, Kan paling banyak empat ya, Gak boleh lima, Gak boleh, Ya, Paling banyak empat, Nah, Kalau seandainya istrinya, Ya, Ada satu, Ada dua, Ada tiga, Ada empat, Tetap, Bagiannya hanya seperempat, Itu yang dibilang, Walahuna aizawja ta'adadna awla, Gitu, Jadi, Bagi mereka, Istri-istri, Baik, Yang jumlah bilangannya, Empat, Tiga, Dua, Aulat, Atau cuma satu, Nah, Itu tetap bagiannya seperempat, Ar-rubu, Ar-rubu itu hanya seperempat, Mim mataratum, Dari apa yang kamu tinggalkan, Tapi dengan syarat, Ilham yakun lakum walad, Kalau tidak punya, Anak, Min hunna dari mereka, Aum min lairihina, Ataupun bukan dari mereka, Anaknya, Bisa anak dari dia, Itu istri, Atau mungkin dari, Anak istri yang lain, Kalau memang, Udah menikah lebih dulu, Tapi dari situ, Durnya gak ada, Dari istri yang lain, Enggak, Dari dia sendiri, Enggak, Nah, Berarti, Orang itu, Dapat seperempat, Seperempat, Dan bagi mereka juga, Mendapatkan, Berapa, Yaitu, Seper delapan, Seper delapan, Kalau seandainya, Ya, Istri itu punya anak, Suami meninggal, Ya, Kemudian, Ninggalin istri, Satu, Misalnya, Atau dua, Atau tiga, Atau empat, Kemudian, Ninggalin juga anak, Ada anaknya, Nah, Istri, Ketika itu, Dapatnya berapa, Seper delapan, Seper delapan, Karena punya anak, Ya, Kalau istrinya, Ada dua, Ya, Seper delapan, Bagi dua, Gitu, Kalau istrinya, Ada tiga, Seper delapan, Bagi tiga, Istrinya ada empat, Ya, Seper delapan, Bagi, Bagi empat, Ada satu M, Seper delapan, Dapatnya berapa, Itu, Seratus, Dapat, Ya, Seratus, Dapat, Juta, Kalau ngitung, Paling gampang, Walaupun duitnya gak ada, Hitung aja, Ya, Begitu, Jadi, Kalau seperempatnya, 250, Tapi, Kalau seperempatnya, 125 juta, Gitu, Nah, 125 juta ini, Jatah, Daripada istri, Kalau istrinya ada satu, Yaudah dia, Dapat sendiri, Kalau istrinya dua, 125 juta, Bagi dua, Gitu, Kalau istrinya ada tiga, 125 juta, Bagi tiga, Sisanya, Buat anak-anaknya, Kalau anak laki, Ada anak perempuan, Berarti sisanya berapa, 125 juta, Sisanya, 875 juta, Nah, 875 juta, Buat anaknya, Anak laki, Ada, Anak perempuan ada, Nah, Anak laki satu, Anak perempuan satu, Bagi tiga, Ya, Yang dua, Buat laki-laki, Yang satu, Buat perempuan, Begitu, 875 juta, Bagi tiga, Gitu, Nah, Nanti duanya, Kasih, Laki-laki, Satunya, Kasih, Perempuan, Saya tahu, Kalau perempuan, Memang begitu, Kalau laki-laki, Dapat 100, Ya, Berarti, Perempuan dapat berapa, 50, Kalau perempuan, Dapat 100, Berarti, Laki-laki dapat, 200, Ya, Begitu, Jadi, Kalau istri, Ya, Kebetulan, Punya anak, Berarti, Istri itu, Dapatnya, Seper 8, Mimba taraktum, Dari apa yang kamu tinggalkan, Di suami, Maksudnya, Mimba'di wasiatin, Tusuna biha, Awdayin, Tapi, Dengan syarat, Setelah, Dipenuhi wasiat, Wasiatnya, Yang, Dia berwasiat, Ataupun, Bayar utang-utangnya, Kalau memang, Itu, Almarhum, Suami yang meninggal, Punya, Utang, Jadi, Lihat dulu, Ini suami, Punya wasiat, Enggak, Oh, Ada wasiatnya, Tunaikan wasiat-wasiatnya, Punya utang, Enggak, Oh, Punya utang, Bayar dulu, Utang-utangnya, Sisanya, Baru, Dibagiin, Sebagai, Harta warisan, Wawaladul ibni, Fizalika, Kalwaladi, Ijma'an, Dan, Bermula, Cucu, Pada yang demikian, Itu, Sama seperti, Anak, Ijma' Ulama, Begitu, Cucu, Posisinya, Sama, Dengan, Anak, Nah, Itu yang dimaksud, Wawaladul ibni, Fizalika, Kalwalad, Wawaladul ibni, Wawaladul ibni, Wawaladul ibni, Wawaladul ibni, Wawaladul ibni, Wawaladul ibni, Dan, Kalau, Seandainya, Ada orang, Laki-laki, Diwarisin, Ini, Kata-kata, Wawaladul ibni, Sipatun, Sipat, Sebab, Wawaladul ibni, Isim makiroh, Nah, Kalau, Abis isim makiroh, Ada jumlah, Maka, Sipat, Kalau, Isim maklipah, Ada jumlah, Maka, Nanti jumlahnya, Jadi hal, Itu kaidah, Dalam ilmu nahu, Rojulun, Isim makiroh, Rojulun, Isim makiroh, Kalau, Isim makripahnya, Pakain alif lam, Ar-rojulun, Gitu ya, Ingat, Sahab-Issri ya, Potong haji dulu, Iya, Ada isim makiroh, Ada isim, Makripah, Rojulun, Isim makiroh, Ya, Kalau bikin makripahnya, Tinggal pakein alif lam, Ar-rojulun, Gitu, Mandrosatun, Isim makiroh, Makripahnya apa, Al-mandrosatun, Gitu, Baitun, Isim makiroh, Isim makripahnya, Tambin alif lam, Al-baitu, Ya, Itu namanya, Isim makripah dengan alif lam, Namanya, Ini rojulun, Isim makiroh, Ada jumlah, Yurosu, Fi'il mudori, Mabnilil majhul, Nah, Nanti dia, I'arobnya jadi, Sipat, Makanya dibilang disini, Sipatun, Wal-khobaru kalalah, Sementara, Khobar nya itu, Kalalah tun, Aila walida, Lahu, Walawalada, Artinya, Kalalah itu, Yang tidak punya, Orang tua, Dan tidak punya anak, Ada orang, Ya, Itu diwarisin, Dia, Termasuk, Yang kaga punya orang tua, Kaga punya anak, Hidupnya itu, Orang tuanya kagak ada, Ya, Kemudian, Anak kagak ada, Nah, Itu bagaimana entah, Ya, Berarti nanti, Ahli warisnya, Sudara-sudaranya, Ya, Yang nampak siapa, Sudaranya, Itu namanya, Atau ada perempuan, Termasuk kalalah juga, Ini perempuan, Ya, Tidak punya orang tua, Tidak punya anak, Nah, Kemudian, Bagaimana warisannya, Ya, Sudaranya yang dapat, Gitu, Mereka si anak, Tidak punya anak, Mereka si orang tua, Tidak punya orang tua, Nah, Berarti, Dia meninggal, Ada warisannya, Ya, Banyak hartanya, Dia meninggal, Siapa yang dapat, Sudaranya, Ya, Sudaranya dari ini, Raki, Atau dari ini, Perempu, Perempuan, Bagi yang diwarisi, Itu kalalah, Yaitu, Ya, Orang yang kagak punya, Anak, Dan kagak punya, Orang tua, Itu namanya, Kalalah, Ahun, Awuh tun, Bisa saudara raki, Bisa saudara, Perempuan, Saudaranya, Bisa raki, Bisa perempuan, Nah, Berarti, Yang dapat, Yaitu, Saudara raki, Atau saudara, Perempuan, Ay min, Um min, Yaitu, Saudara dari, Ibu, Seibu, Saudara, Seibu, Tuh, Kalau saudara seibu, Kan artinya, Satu perut, Ya kan, Masih satu perut, Wa, Waqara'a, Bihimnu mas'udin, Waqairuhudan, Membaca, Dengannya, Imam, Ibnu mas'ud, Dan juga, Lainnya, Palikullin, Wahidin, Maka, Tiap-tiap satu, Min humah, Dari dua-duanya, Dari, Ahun, Awuhdun, Dapatnya berapa, As-sudusu, Sepernam, Mimma taroka, Dari apa yang sudah ditinggalkan, Fa'inkanu, Maka, Kalau seandainya mereka, A'il ikhwatu wal akhwat, Artinya, Saudara-saudara laki, Atau saudara-saudara perempuan, Min al-ummi, Yaitu, Dari ibu, Aksaro, Lebih banyak, Min zaliki, Dari yang demikian itu, Saudaranya, Lebih dari satu, Banyak ternyata, Saudaranya, Baik yang laki, Maupun yang perempuan, Lebih dari satu, Itu namanya, Aksar, A'il min wahid, Fahu misyuraka, Upis solusi, Maka mereka, Akan mendapatkan, Bersama-sama, Berserikat, Pada sepertiga, Jadi sepertiga, Rame-rame, Ya, Kalau, Saudaranya, Lebih dari, Dari satu, Ya, Setawipihi, Zakaruhum, Wa unsahum, Sama, Ya, Saat itu, Laki-laki, Maupun yang, Perempuan, Tapi dengan syarat, Mimba'di, Wasiyati, Yusobih, Audain, Gairamudorin, Setelah, Dipenuhi, Wasiatnya, Yang diwasiatkan, Atau, Setelah dibayar, Utang-utangnya, Mana kali, Punya utang, Gairamudorin, Yang tidak, Menyusahkan, Ya, Gairamudorin, Ternyata, Yang tidak, Menyusahkan, Ini lapas, Gairamudorin, Halun, Mindomiri, Yusobih, Gairamudorin, Selain, Yang bisa, Ya, Masuk, Dalam kategori, Yang menyusahkan, Alal, Warfati, Atas, Ahli-ahli waris, Di ayusia, Bahwasannya, Dia sudah berwasiat, Di aksara, Ya, Dengan yang lebih banyak, Minas solusi, Daripada sepertiga, Itu yang kemarin, Kita sudah bahas, Orang, Kalau wasiat, Enggak boleh lebih, Dari sepertiga, Semua kata Nabi, Wasulusu, Kasir, Sepertiga itu, Sudah banyak, Jadi kalau ada orang wasiat, Lebih dari sepertiga, Enggak boleh dikeluarkan semuanya, Ya, Ambil sepertiga saja, Ada, Satu M, Uangnya, Di wasiat, Nanti kalau saya meninggal dunia, Harta saya yang satu M, Tolong, Berikan, Saya wasiat, Berikan buat, Masjid Al-Purqan, Misalnya begitu, Ya, Di wasiatnya begitu, Nah itu bagaimana, Kalau sepertiga boleh, Berarti, Satu M, Kurangin aja sepertiganya, Ya, Sepertiganya, Keluarin buat, Masjid Al-Purqan, Sisanya, Baru, Dibagiin, Kepada ahli waris, Ya, Begitu, Jadi, Kalau wasiat, Itu paling banyak, Sepertiga, Enggak boleh lebih dari sepertiga, Setengah bagaimana, Enggak boleh, Ustaz, Ini almarhum, Sebelum meninggal, Di wasiat, Hartanya ada satu M, Setengahnya, Suruh untuk, Masjid Al-Purqan, Enggak boleh, Ya, Sebab, Nanti itu jata ahli waris, Setengah itu, Berarti, Lima ratus juta, Kebanyakan, Nah, Jadi, Ambilnya, Hanya, Sepertiganya, Sudah, Satu M, Dibagi tiga, Nah, Berapa, Kasih, Yang, Di wasiatkan, Oh, Masjid Al-Purqan, Berarti, Sepertiganya, Sisanya, Baru, Untuk ahli waris, Nah, Itu yang dikatakan, Ya, Wasiat itu, Enggak boleh, Lebih dari, Sepertiga, Ini, Nabi, Mengajarkannya, Begitu, Ya, Sebab, Dulu, Zaman Rasulullah, Ada, Orang kaya, Ya, Pengen, Berwasiat, Semua, Hartanya, Mau, Diberikan, Untuk, Sabi Lillah, Nabi larang, Gak boleh, Sebab, Kamu, Ninggalin, Ahli waris, Kesian, Ahli warisnya, Karena, Ahli warisnya, Nanti, Jatuh, Miskin, Gak punya, Apa-apa, Karena, Ya, Yang meninggal, Tidak mau, Memberikan, Warisan itu, Kepada, Ahli waris, Ya, Jadi, Makanya, Nabi punya, Solusi, Ya, Boleh, Kamu, Wasiat, Tapi, Gak boleh, Lebih dari, Sepertiga, Yang, Kedua, Bapak, Sudara, Wasiat itu, Kagak boleh, Diberikan, Kepada, Ahli waris, Le, Wasiat, Diwarisin, Itu, Begitu, Kata Nabi, Wasiat, Gak boleh, Kepada, Ahli waris, Ini, Anaknya, Dibilang, Kamu, Sebagi, Ya, 500 juta, Nah, Gitu, Gak boleh, Sebab, Anak, Walaupun, Kagak pakai, Diwasiatin, Emang, Udah, Bakalan, Dapet, Begitu, Apalagi, Ada, Anak, Yang, Dikasih, Wasiat, Banyakan, Yang, Lain, Kagak dapat, Kata, Anaknya, Emang, Wasiat, Pesel, Orangku, Begitu, Buat, Saya, Yang, Banyakan, Yang, Lain, Kagak boleh, Banyak, Ya, Kagak boleh, Juga, Ya, Sebab, Wasiat, Itu, Kagak boleh, Kepada, Ahli waris, Kalau, Sudara-sudaranya, Ya, Ada, Yaudah, Sesuai dengan, Warisah, Jangan bilang, Saya, Dapet, Wasiat, Ya, Saya, Dapet, Ya, Tanah, 500 meter, Nah, Yang, Cuma 100 meter saja, Gak boleh, Ini, Wasiat, Dan, Orang tua, Gak boleh juga, Sebab, Itu, Nanti, Akan, Memunculkan, Kecemburuan, Gitu, Di antara, Sudara-sudaranya, Ya, Enak dia, Ya, Pakai diwasiatin, Nah, Gitu, Wasiat, Gak boleh, Kepada ahli-waris, Sebab, Tanpa, Wasiat, Itu, Dia, Sudah pasti dapat, Yang, Lima-limanya, Dapet, Semuanya, Nah, Seperti itu, Ini, Perlu dipahami, Ya, Bapak, Sudara, Sebab, Kadang-kadang, Ada yang datang, Ke rumah, Ya, Ustaz, Ini, Saya dapat wasiat, Ini, Harta, Ya, Saya punya sudara, Ada dua, Tapi, Saya, Wasiat orang tua saya, Disuruh banyakan, Ya, Ada hartanya, Ada seribu meter, Saya disuruh, Lapan ratus, Nah, Yang dua ratus, Buat adik saya, Lekah, Gak boleh, Ya, Gak boleh begitu, Jadi, Wasiat, Gak boleh, Kepada ahli, Ahli waris, Ya, Kalau hibah, Boleh hibah, Hibah itu, Pemberian, Saat orang tua, Masih ada, Gitu, Jangan, Ya, Minta, Warisan, Orang tua masih ada, Mbak, Bagi gue warisan doang, Enak aja lu, Gue masih hidup minta warisan, Kan begitu, Ya, Masih hidup minta warisan, Sama aja lu jumpain gue, Kan begitu, Ya, Yang namanya, Warisan itu, Kalau orang tua udah meninggal, Tuh, Anak baru dapet warisan, Kalau belum, Bukan warisan, Ada hibah, Dipanggil, Orang tuanya panggil, Ini anaknya semuanya dipanggil, Nih, Saya punya harta sekian, Saya hadiahkan, Hibahkan, Kamu lima puluh meter, Kamu lima puluh meter, Kamu lima puluh meter, Kamu lima puluh meter, Bikin suratnya masing-masing, Itu namanya bukan, 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 Warisan, Hibah, Ya, Masih orang tua, Masih ada udah diurusin, Supaya, Kagak pada ribut, Gitu, Ini bagian lu, Nih, Bikinin surat sana, Ini bagian lu ini, Bikinin surat, Tapi kalau hibah, Jangan beda-bedain, Takutnya nanti ada kenceburuan, Gitu, Kalau, Ada anak laki, Ada anak perempuan, Kata orang tuanya, Lu perempuan, Samain aja, Samain semuanya, Ini hibah, Boleh, Gak apa, Yang perempuan dapat 50 meter, Yang laki dapat 50 meter, Semuanya dapat, Anaknya ada 10, 10-10nya udah dikasih semuanya, Ya, Itu bukan warisan, Tapi hibah, Karena, Kalau yang namanya warisan itu, Kalau, Ya, Orang tuanya udah meninggal, Ini orang tuanya masih ada, Tapi mau dibagi-bagi, Bagus, Gak apa, Kalau dia meninggal, Udah kagak bingung, Orang tuanya udah gak bingung, Udah, Berapa kagak ribut, Nah, Begitu, Nah, Ini yang ditempatin sama saya, Kata orang tuanya, Lu jangan jualin udah, Buat haul aja, Nah, Begitu, Ini ada berapa meter, Misalnya, Ada 50 meter, Lu kan udah semua gue bagi-bagiin, Kata orang tuanya begitu, Semuanya dapet, Gak dibedain-bedain, Semuanya sama, Nah, Ini tinggal sisa yang disini, 50 meter, Kalau gue mati, Nah, Ini, Tolong dimanfaatkan, Buat haul, Ya, Buat, Impact, Saudaku saya, Nah, Itu, Jalanin, Itu namanya wasiat, Ya, Itu namanya, Pesan, Orang tua, Kan ada yang begitu, Kadang-kadang, Ya, Jadi udah dikasih duluan, Itu namanya, Hibah, Pemberian secara, Cuma-cuma, Nah, Seperti itu, Ya, Ya, Kalau orang tua, Sudah pada meninggal, Iya, Misalkan kontrakan, Iya, Kontrakan yang ada hasilnya, Itu harus langsung dibagi, Apasal orang aja, Apasal gimana, Ya, Karena memang, Ninggalin kontrakan, Itu kan, Namanya warisan juga, Ya, Warisan rame-rame semuanya, Hasilnya, Ada berapa, Ya, Sebulannya ada, Satu juta, Anaknya ada sepuluh, Bagi sepuluh, Ya, Mau dapat berapa, Sepuluh ribu, Mau dapat berapa, Seratus ribu, Sama-sama, Oh, Kalau ini kontrakan, Hasilnya gede juga, Misalnya, Bisa seratus juta, Anaknya ada sepuluh, Bagi-bagi, Gitu, Kata anaknya, Ini gak usah diapapain, Hari ini, Hasilnya kita bagi-bagi terus, Boleh, Bagus, Begitu, Bahkan kadang-kadang, Dari situ, Yang saya bilang tadi, Buat haulnya, Buat apanya, Boleh, Haul udah cukup, Ustaz, Ini masih ada kelebihannya, Bagi-bagi aja, Nah, Seperti, Sementara, Udah warisnya udah dapat semuanya, Nah, Nah, Tapi kalau seandainya, Ini mau dibagi lagi, Ya, Boleh, Tergantung kesepakatan keluarga, Rembukan aja dah, Sudara-sudara itu rembukan, Ah, Udah nih kita, Manfaatin aja, Hasilnya nanti kita bagi sama-sama, Boleh, Ya, Atau gimana kalau kita, Ini kita jual, Kita bagi, Abis takutnya, Nah, Seperti, Tetapi itu semuanya, Dikembalikan kepada, Kesepakatan keluarga, Karena itu udah milik, Anaknya juga semuanya, Ya, Tadinya udah dibagi semuanya, Ustaz, Ini tinggal, Orang tuanya yang tempatin, Sekarang dia meninggal, Kan otomatis ini, Ya, Hatta warisan juga, Milik siapa, Ya, Tetap milik anak-anaknya, Anak-anaknya, Anaknya ada 10, Ya 10 dapat semua, Anaknya ada 5, Dapat 5 semua, Nah, Seperti itu, Jadi, Yang dikatakan tadi, Ya, Nggak boleh wasiat, Lebih dari, Sepertiga, Jadi, Sepertiga itu, Kata Nabi, Udah banyak, Dalam satu hadis, Nabi bilang, Wassurusu, Kasir, Sepertiga itu, Udah, Udah banyak, Jadi, Nggak boleh lebih dari, Sepertiga, Sebab kasiat, Kepada, Ahli waris, Nanti dia nggak dapat, Apa-apa, Kalau wasiat, Lebih dari, Sepertiga, Wasiatan, Sebagai wasiat, Ini, Lapaz wasiatan, Masdarun mu'akadun, Masdar mu'akad, Li usikum, Tadi kan ada, Yusi, Yusa, Biha audain, Ghairamudarin, Nah terus, Wasiatan minallah, Ya, Artinya, Pesan, Wasiat, Minallah dari Allah, Wallahu alimun halim, Wallahu dan Allah, Alimun, Maha mengetahui, Bima dabarahu, Dengan apa yang udah diaturnya, Likhalkihi, Kepada makhluknya, Man lahul para idu, Orang yang memang udah memiliki, Bagian-bagian, Halimun, Allah itu, Maha halim, Lapang dada, Ya, Jadi Allah udah bener-bener, Tau nih, Bagiannya sekian, Bagiannya sekian, Itu Allah udah alim dan halim, Dan itu bagian yang terbaik, Ya, Itu bagian yang terbaik, Makanya gak boleh, Kalau dibilang, Saya orang perempuan, Kok bagiannya sedikit, Allah kagak adil, Jangan begitu, Allah alimun halim, Tuh kenapa tadi bagiannya sekian, 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 Istri sekian, Kalau punya anak sekian, Ya, Suami sekian, Kalau punya anak sekian, Itu adalah Allah yang ngasih, Ya, Bukan kita, Ya, Jadi ini dari Al-Quran, Allah udah ngatur semuanya, Ya ustaz, Saya di kita, Bagaimana di kita, Memang Allah yang ngasih, Nah, Seperti itu, Ini bagiannya sepertiga, Ini bagiannya ada yang seperenam, Ini ada yang setengah, Ini ada yang seperempat, Ini ada yang seperempat, Ada yang seperempat, Ya, Ya, Itu semuanya yang ngatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Sehingga Allah bilang nih, Wallahu alimun halim, Allah yang maham mengetahui, Dan lapang, Udah kita terimain aja, Begitu, Jadi jangan bilang begini, Ah, Ini warisan kagak adil ini, Ya, Nah orang Allah yang ngatur, Nah begitu, Nah ngikutin aja, Tinggal ngikutin, Ya, Jadi, Begitulah, Seorang istri, Kalau ditinggal sama suaminya, Gak punya anak, Bagiannya, Seperempat, Ya ustaz, Itu kan harta suami saya, Ya begitu, Masa saya dapet sedikit doang, Ya emang begitu, Allah yang ngasih, Terus, Yang lainnya bagaimana, Ya emang sudara yang dapet, Ya udah, Sudara, Kecuali, Kalau seandainya, Suami memberikan hibah, Sebelum dia meninggal, Dibikin surat hibah, Ya dihibahkan kepada istrinya, Nama-nama istrinya, Apalagi udah di, Surat akte notarisnya udah ada, Nah ketika meninggal nih suami, Ya bagaimana, Itu yang hibah yaudah milik istrinya, Dilihatin, Ini, Ya ada, Pakta, Yaitu akte notarisnya, Suami punya tanah, Misalnya seribu meter, Kemudian dihibahkan, Kepada istrinya, Atas namun istrinya, Lima ratus meter, Ya gak apa-apa, Karena hibah pada saat, Suami masih hidup, Ak dia, Boleh-boleh aja, Nah seperti itu, Nah nanti, Lima ratus meter itu, Enggak dibagi, Udah milik istrinya, Nah berarti, Peninggalannya lima ratus, Nah nanti istri dapat, Seperempat, Sisanya baru buat, Sudara-sudara suaminya, Itu begitu, Ya, Jadi, Cara-caranya yang benar gitu, Bapak saudara, Begitu, Anak angkat juga begitu, Kita punya anak angkat, Dia gak dapat warisan, Anak angkat gak dapat warisan, Nah makanya, Kalau ada, Orang tua, Hanya punya anak angkat doang, Dikasian, Kalau dia meninggal dunia, Nanti agak dapat, Kasian nih dia, Hibahkan, Kalau bisa, Bikin surat, Ya, Dihibahkan, Kepada anak angkatnya, Tanahnya ada, Seribu meter, Misalnya dikasih, Misalnya 300 meter, Nah itu, Sudah dapat, Itu dia, Tapi kalau gak dihibahkan, Kagak dapat, Kasian, Itu anak angkatnya, Ya seperti itu, Ya jadi lebih bagus, Dihibahkan, Saat, Masih hidup, Ya kalau udah meninggal dunia, Gak bisa, Dia bilang, Anaknya, Saya dikasih hibah kok, Buktinya mana, Kagak ada, Nah gak kuat, Tapi kalau ada surat, Apalagi udah nakta notaris, Nah itu udah, Milik dia udah, Nikah siri, Itu kan istrinya juga, Jadi kalau seandainya, Ada seorang istri, Ya bilang begini, Itu dia istrinya istri, Nikah siri, Ustaz, Saya mau kagak kasih, Eh gak boleh, Ibu, Zolim nanti, Sebab secara agama, Disah sebagai istri juga, Cuma memang, Kalau mau ngadu di pengadilan, Dia kalah, Gitu, Ini kan kita bukan pengadilan, Hukum Allah, Ente, Mau, Ya berkah gak hartanya, Mau, Ya itu termasuk istrinya, Kasih dia dapat jatah, Apalagi dia punya anak, Anaknya dapat jatah juga, Nah kita sebagai istri yang pertama tuh, Ya udah, Ikutin aja, Kasian juga, Emang di istrinya, Cuma istilahnya, Nikahnya nikah siri, Gitu, Nikah siri kan sang gak, Sang, Begitu, Cuma kan istilahnya doang, Nikah siri, Ya, Bininya juga itu, Ya bininya juga, Cuma kalau yang nikah siri, Istilahnya dia kagak dapat, Buku nikah, Karena tidak tercatat, Di dalam kantor, Urusan, Agama, Kalau yang nikahnya, Ada, Ya, Buku nikahnya, Di kantor, Urusan agama, Itu bukan siri dah istilahnya, Apa dan namanya dah, Ya, Nikah terang-terangan, Ya sebenarnya mah, Tadi juga terang-terangan juga, Karena ada walinya, Ya, Ada apanya lagi, Ada saksi, Nah begitu, Saya sering sampaikan begitu, Ya kalau ada yang datang, Nah ini almarhum, Emang punya istri, Yang satu, Ya memang, Di kantor urusan agama, Tercatat, Tapi yang satu, Enggak, Tapi memang istrinya kan, Iya sih ustadz, Memang istrinya, Ya diakuin kan, Iya, Ya tetap dapat, Kasian dia, Apalagi punya anak, Nah anaknya dapat juga, Enggak, Enggak dibedai, Nah seperti itu, Kenapa, Iya dimana-mana juga, Kalau mau kawin, Jangan ngomong sama istri pertama, Kagak dikasih, Iya, Neng, Saya mau kawin lagi, Boleh enggak, Kata istrinya, Boleh, Langkain mayat saya dulu, Begitu, Iya, Iya rata-rata, Orang kalau mau nikah, Ya biasanya, Kagak izin dulu, Entah kalau udah nikah, Baru udah ngomong, Nah begitu, Ini ilmu, Mau amalin silahkan, Iya, Tapi, Kita kan kasihan, Yang pertama, Udah, Satu dulu, Abisin ya, Nah begitu, Iya, Tapi ini kan, Bicara masalah hukum, Kan bicara masalah hukum, Saya cuma nyampaikan, Masalah hukum, Ya, Itu rata-rata, Kalau di izin, Ya pasti gak di izinin, Pasti gak di izinin, Tapi ada ustaz yang di izinin, Seribu satu, Ya, Yang izinin seribu satu, Ya, Saya kawin lagi ustaz di izinin, Di izin apa, Suruh pulang, Ya, Suruh pergi dari rumah, Ya, Itu, Jadi kembali, Ke masalah yang tadi, Ya, Tapi kan dia gak dapat izin dari istrinya, Iya, Tapi nikahnya tetap sah, Nah ketika dia udah, Jadi istri, Dia punya bagian, Walaupun baru nikah, Ini sehari nih, Nikah baru sehari, Bapak, Sudara, Eh besok suaminya meninggal, Itu dapat, Warisan istrinya, Dapat, Ya, Belum di apa-apain, Belum, Ya, Dapat juga, Tapi udah sah, Udah kobil tuh, Nikah, Wata zuijaha, Alal mahril mazkur, Nakdan, Sah udah, Eh, Abis begitu suaminya mati, Ya, Dapat, Dapat, Nah begitu, Sama juga, Ya, Itu, Dia emang nikah udah tua, Nah, Abis nikah, Ya, Kemudian, Udah rapi, Selesai, Akar nikahnya udah sah, Belum di apa-apain tuh, Istrinya, Eh meninggal, Ya suaminya, Ya kebetulan nih, Suami, Hartanya banyak, Ya istrinya dapat, Walaupun belum di apa-apain, Nah, Seperti itu, Itu hukum ya, Itu hukum, Seperti itu, Jadi, Wallahu alimun halim, Ya, Allah, Bahan mengetahui, Dan juga halim, Lapang dada, Jadi kita gak boleh seuzon, Ya Allah, Kagak adil nih, Ngasihnya, Semuanya udah tuh, Ada yang dapat setengah, Ada yang dapat, Ya, Seper empat, Ada yang dapat, Seper lapan, Ya, Itu semuanya, Allah yang atur, Allah yang atur, Kenapa? Oh, Kalau istri udah diceraikan, Ya, Kagak dapat, Kan udah bukan, Bukan istrinya lah, Hagi, Nah, Begitu, Jadi pada saat diceraikan, Ya, Saya tolak kamu, Gitu, Jatuh tolaknya, Eh, Suamnya mati, Ya, Kagak dapat, Udah dia, Gitu, Karena udah tolak, Udah pisah, Begitu, Ya, Anak dapat, Ya, Kalau anak dapat, Karena, Enak, Tetap, Kenapa? Oh, Kalau gono gini, Itu bukan dalam agama, Hukum pemerintah, Tapi boleh aja, Kalau memang ini, Usaha bersama, Begitu, Ini usah bersama, Keluarin dulu, Gitu, Jadi kalau, Seandainya, Dia mulai kerja sama-sama, Ya, Mencari sama-sama, Nah, Begitu, Nah, Itu nanti, Ya, Ini istri, Punya bagian, Suami punya bagian, Nah, Itu bagi dulu, Gak apa-apa, Boleh, Ya, Kata istrinya, Mohon maaf, Ustaz, Ini harta, Bukan harta suami semua, Tapi ada harta saya, Nah, Harta kamu, Ada berapa, Silahkan jelasin, Begitu, Keluarin, Buat istrinya, Udah, Ya, Udah, Nah, Ntar, Peninggalan suami, Baru, Nanti dapat istri, Begitu, Agama adil, Pak, Tolerans, Yang penting, Penjabarannya yang benar, Gitu, Kasian kan, Orang perempuan, Orang laki, Emang dari awal, Kerjanya, Barang-barang, Kumpulin, Sama-sama, Beli rumah, Dari hasil berdua, Beli tanah, Di hasil berdua, Nah, Itu nanti, Perlu dijabarkan, Seperti itu, Iya, Itu yang dimaksud, Tapi kalau seandainya, Memang istri, Ya, Dia cuma, Ya, Datang, Udah, Ini harta suami, Semuanya, Nah, Itu nanti, Nanti bagiannya, Seperti itu, Ya, Jadi istri bisa dapat, Seperempat, Bisa dapat, Seper, Tergantung, Dia punya anak, Atau, Tidak punya anak, Nah, Begitu, Tapi kalau harta, Sama-sama, Ya, Bagi dulu, Ya, Dan harus ada penjelasan, Penjabarannya, Seperti itu, Jadi jangan sampai ada dirugikan, Salah satunya, Kasian istri, Atau suami, Begitu juga, Kasian suami, Karena ini harta, Sama-sama, Ya, Didapatkannya, Nah, Itu yang dimaksud, Halimun, Bita akhiril uku batik, Dengan ditakhirkan, Ya, Siksaan, Aman, Kholapahu, Dari orang yang menyalahinya, Jadi kalau seandainya ada orang, Curang, Ya, Itu bagaimana, Ya, Allah tetap, Ya, Memberikan siksaan, Tidak langsung, Nanti, Di, Hari kiamat, Dimintai pertanggung jawabannya, Kenapa, Ya, Dia curang, Ngambil, Harta warisan, Lebih banyak, Yang bukan haknya, Diambil juga, Nah, Itu namanya, Bita akhiril uku bah, Aman, Kholapahu, Wahusatis sunnatu, Dan dihususkan sunnah, Taurisu man zukiro, Yaitu, Mewariskan dari apa yang disebutkan, Biman laisepihi maniaun, Ya, Dari orang-orang yang tidak ada, Penghalangnya, Nanti di dalam hadis, Dijelaskan, Ada yang, Bisa menyebabkan, Dia terhalang, Daripada warisan, Contohnya apa, Min kotlin, Karena dia membunuh, Anak, Membunuh orang tuanya, Ya berarti, Anak kaget dapet, Orisan, Itu, Gara-gara dia membunuh, Orang tuanya, Ya, Itu anak kaget dapet, Membunuhnya, Bukan berarti langsung dibunuh, Misalnya, Kulit pisang dibuang, Sama anaknya, Orang tuanya jalan, Nginjek kulit pisang, Jatuh, Mati, Nah itu, Namanya, Anak membunuh orang tua, Kenapa kulit pisang, Ya, Dibuang disitu, Orang tuanya jalan, Ketuk leset, Ya, Nginjek kulit pisang, Meninggal dunia, Nah, Berarti itu anak kaget dapet, Orisan, Makanya jadi, Hakim, Ya, Memutuskan, Bahwa bapaknya, Harus, Ya, Hukuman mati, Dibunuh, Sama aja, Dimembunuh orang tua, Kaget dapet juga, Makanya jangan dia, Saya kaget mau, Ya, Memutuskan, Hukuman mati, Saya anaknya, Orang lain aja, Kalau dia, Nanti gak dapet, Ini namanya kotel, Nah, Seperti itu, Jadi, Kalau ada anak, Membunuh orang tua, Berarti anak, Kaget dapet, Warisah, Tuh begitu, Atau ada lagi, Penyebabnya, Awih tilapi dinin, Berbeda-beda agama, Gara-gara, Anaknya, Masuk ke agama lain, Ya, Tadinya, Orang tuanya Islam, Bapaknya Islam, Kemudian, Anaknya sekarang, Pindah ke agama lain, Ya, Ketika, Orang tuanya meninggal dunia, Itu anaknya, Kaget dapet, Warisah, Karena udah pindah agama, Ya, Itu, Mani, Namanya, Itu penghalang, Penghalang daripada dapat, Warisah, Seperti itu, Aurikin, Atau budak, Perbudakan, Nah, Kalau sekarang, Budak, Gak ada ya, Gitu, Jadi, Kalau dia, Statusnya, Menjadi budak, Kaget dapet juga, Warisah, Nah, Itu dijelaskan, Dalam hadis, Dalam hadis, Rasulullah, Sallallahu alaihi, Sallallahu alaihi, Cukup, Saya kira, Nanti baru, Tilka, Hududullahi, Dan seterusnya, Ya, Mudah-mudahan, Apa yang kita baca, Ada, Manfaatnya, Amin, Ya, Rabban, Alamin, Segenap Bapak Sudara, Sebelum kita, Baca doa, Ini ada informasi, Ya, Mohon doanya, Baca pateha, Anak dari jamaah kita, Itu Bapak Sukron, Nama, Nazwa Nurani, Binti Sukron, Dalam kondisi kritis, Dari jam 10 pagi, Di ICU, Rumah Sakit Medika Permata, Ya, Mari, Ya, Sama-sama, Kita baca, Fatiha, Ini keterangannya, Habis dipaksin, Di sekolah SD, Oh, Begitu, Habis dipaksin, Ya, Kita sama-sama, Baca, 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 Mudah-mudahan, Dengan fata yang kita baca, Kita mohon kepada Allah, Supaya, Anak kita ini, Yang bernama, Nazwa Nurani, Binti Sukron, Ya, Allah angkat penyakitnya, Ya, Allah segera kembalikan kesehatannya, Karena, Kondisinya kritis, Ya, Kondisinya kritis, Mudah-mudahan, Allah memberikan, Ya, Kembali sehat, Ya, Kembali sehat, Al-Fatiha, Bini atas siha, Wassalamah, Wal'afiyah, Li, Walad, Nazwa, Nurani, Binti Sukron, Sayy'un lillah, Lahumul Fatiha, A'udzubillahimmanasyaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyakana'abudu, Iyakana'sta'in, Ihdinas syiratal mustaqim, Syiratal ladzina an'amta alayhim, Ghayril maudubi alayhim, Waladzulillin, Rabbil Firli, Wali-walidayya, A'min, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ya Rabbana'laka'lhamdu, Wala'laka'lsyukru, Kama'yembagini jalali, Wajikal karim, Wala'lzim sultanik, Allahumma's-salli ala sayyidatuh, wa'ala'ali sayyidatuh, Allahumma'inna's'aluka ridhaqa, wa'al-janna wa'al-na'uzubika, min sahatika wa'l-nal, Allahumma sruh lana sudurana wa isir lana umurana Warham amwatana waspimardana waqdi hawa ijana Wahtim bisyulihati a'malana Birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana zolamna anpusana Wa ilham taghfir lana watarhamna lana kunanna minal khasirin Rabbana hatina pidunya hasanah Wapil akhirati hasanah Wa kina azabannar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa sahbihi wassalam Wa alhamdulillahi rabbil adamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh